Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi yang belum subscribe silahkan subscribe karena subscribe itu gratis Namun penting bagi kami untuk pengembangan channel ini ke depannya Silahkan klik like dan beri komen atas video ini Terima kasih Technical Advisory Group on SARS-CoV-2 Virus Evolution atau TAGVE Adalah kelompok ahli independen yang secara berkala memantau dan mengevaluasi evolusi SARS-CoV-2 Dan menilai apakah mutasi dan kombinasi mutasi tertentu mengubah perilaku virus TAGVE diadakan pada 26 November 2021 Untuk menilai varian SARS-CoV-2 B.1.1.529 Varian B.1.1.529 Pertama kali dilaporkan ke WHO dari Afrika Selatan pada 24 November 2021 Situasi epidemiologis di Afrika Selatan telah ditandai oleh tiga puncak berbeda dalam kasus yang dilaporkan Yang terakhir didominasi oleh varian Delta Dalam beberapa minggu terakhir infeksi telah meningkat tajam Bertepatan dengan deteksi varian B.1.1.529 Infeksi B.1.1.529 terkonfirmasi Pertama yang ditahui berasal dari swajemen Yang dikumpulkan pada 9 November 2021 Varian ini memiliki sejumlah besar mutasi Beberapa diantaranya mengkhawatirkan Bukti awal menunjukkan peningkatan risiko infeksi ulang dengan varian ini Dibandingkan dengan varian of concern lainnya Jumlah kasus varian ini tak hanya meningkat di hampir semua provinsi di Afrika Selatan Diagnostik PCR SARS-CoV-2 saat ini terus mendeteksi varian ini Beberapa laboratorium telah mengindikasikan bahwa untuk satu tes PCR yang banyak digunakan Salah satu dari tiga gen target tidak terdeteksi Atau disebut sebagai drop out gen S atau kegagalan target gen S Dan oleh karena itu tes ini dapat digunakan Sebagai penanda untuk varian ini Menunggu konfirmasi sequencing Dengan menggunakan pendekatan ini Varian ini telah terdeteksi Bahwa varian ini mungkin memiliki keunggulan pertumbuhan Ada sejumlah penelitian yang sedang berlangsung Dan Technical Advisory Group akan terus mengevaluasi varian ini WHO akan mengkomunikasikan tuan baru dengan negara anggota Dan kepada publik sesuai kebutuhan Berdasarkan bukti yang disajikan Yang menunjukkan perubahan yang merugikan dalam epidemiologi COVID-19 Technical Advisory Group Virus Evolution Telah menyarankan WHO bahwa varian ini harus ditetapkan sebagai varian of concern Dan WHO telah menetapkan B.1.1.529 sebagai varian of concern bernama Omikron Apakah varian Omikron lebih menular? Bukti awal menunjukkan bahwa varian Omikron sangat menular Mungkin lebih menular daripada varian Delta Dengan lebih dari 30 mutasi pada protein lonjakan atau spike Bagian dari virus yang mengikat sel manusia menginfeksinya Omikron bisa lebih menular dan memiliki lebih banyak mekanisme Untuk menghindari kekebalan yang telah diberikan oleh vaksin atau infeksi sebelumnya Meskipun keberadaan varian ini pertama kali dilaporkan oleh Afrika Selatan Ia juga telah ditemukan di Belgia, Botswana, Jerman, Hongkong, Israel, Italia, dan Inggris Yang berarti varian tersebut telah menyebar Meskipun sejauh mana tidak jelas sebagai varian baru Kasus terus bermunculan di seluruh dunia Mutasi yang terjadi mengisyaratkan bahwa varian Omikron akan lebih menular Dan mungkin dapat menghindari beberapa perlindungan antibodi monoplonal dan plasma kevalensin Dan bahkan mungkin antibodi yang diinduksi oleh vaksin Kata dokter Anthony Fauci Ahli penyakit menular terkemuka di Amerika Serikat Kepada George Sepanopoulos di ABC Hari Minggu kemarin Namun seperti yang ditekankan oleh Fauci Vaksin masih berfungsi Dan masih merupakan cara terbaik untuk melindungi dari virus Saya tidak berpikir ada kemungkinan bahwa varian Omikron dapat sepenuhnya menghindari perlindungan apapun dengan vaksin Kata dokter Fauci Omikron mungkin sedikit menguranginya Tapi itulah alasan mengapa kita perlu booster Demikian kata dokter Fauci Apakah varian Omikron lebih mematikan Sejauh ini kaosus varian telah muncul terutama pada orang muda Membuat mereka kelelahan Dan dengan nyeri tubuh dan nyeri di berbagai bagian tubuh lainnya Menurut dokter Angelique Kotsen Kepala Asosiasi Medis Afrika Selatan Kami tidak berbicara tentang pasien yang mungkin langsung pergi ke rumah sakit dan dirawat Katanya kepada BBC Dibandingkan dengan puncak pandeminya Kasus di Afrika Selatan saat ini relatif rendah Namun negara itu masih melihat lonjakan substansial dalam infeksi baru Pada hari Jumat Afrika Selatan melaporkan 2.828 kasus COVID baru Menurut Associated Press Dengan sebanyak 90% dari kasus tersebut Berpotensi disebabkan oleh varian Omikron Omikron memiliki lusinan mutasi baru Termasuk banyak yang memungkinkan virus lebih menular Dan menghindari pertahanan kekebalan Tetapi dokter Angelique Kotsen Yang memimpin Asosiasi Medis Afrika Selatan Mencatat hari Sabtu bahwa Rumah sakit di negara itu tidak dibanjiri oleh pasien yang terinfeksi varian baru Dan sebagian besar tidak diimunisasi sepenuhnya Selain itu Sebagian besar pasien yang dia temui Tidak kehilangan indera perasa dan penciuman Dan hanya sedikit patuk katanya kepada wartawan Tapi data itu belum meyakinkan sepenuhnya Sebagian besar kasus Afrika Selatan Awalnya ditemukan di Provinsi Goteng Sebagian besar diantara yang terinfeksi adalah Orang-orang muda di universitas dan institusi pendidikan tinggi Kata dokter Laisel Yang juga seorang dokter penyakit menural di Universitas Kwa Zulu Natal Tentu saja kami berharap Sebagian besar dari mereka adalah kasus ringan Terlepas dari status vaksinasinya katanya Selain itu Kasus secara keseluruhan Juga meningkat hanya dalam 2 minggu terakhir Dokter Laisel mencatat Hampir tidak ada cukup waktu bagi infeksi Untuk berkembang menjadi penyakit parah dan rawat inap Jika Omikron menyebabkan penyakit parah Itu akan terlihat jika ada peningkatan signifikan Dalam rawat inap selama 1 atau 2 minggu ke depan Tambahnya Para ilmuwan belum menganalisis infeksi Pada orang yang belum diimunisasi penuh Tetapi mereka telah melihat Beberapa kasus infeksi ulang Yang menunjukkan bahwa varian tersebut Dapat mengastasi kekebalan alami Kata dokter Laisels Terima kasih telah menonton! Apakah Indonesia akan menghadapi gelombang ketiga Atau munculnya Omikron Berarti akan berakhirnya pandemi Virus COVID-19 varian Omikron Mempunyai potensi untuk menjadi lebih menular Dan bisa mengakali antibodi sebagai hasil dari vaksinasi Maupun infeksi virus COVID-19 sebelumnya Apakah potensi tersebut akan menjadi kenyataan? Data di lapangan hingga saat ini Belum cukup untuk mendukung atau menolak pendapat tersebut Diperlukan setidaknya 2 minggu untuk bisa menjawab Teka-teki atau ketidakmenentuan tersebut Langkah paling bijak yang perlu dilakukan saat ini adalah Menghambat masuknya virus Omikron ke negara masing-masing Banyak negara seperti Amerika, Inggris, Kanada, Indonesia Telah melarang penduduk atau orang yang berbagian dari Afrika Selatan Dan beberapa negara sekitarnya datang ke negaranya Ini perlu dilakukan Sambil menunggu kepastian tentang apakah varian Omikron berbahaya Dan bisa menghindari dari antibodi yang sudah ada di tubuh seseorang Mengingat bahwa virus varian Omikron sangat menular Maka akan sulit untuk berat-benar bisa mencegah masuknya virus tersebut ke suatu negara Lama-kelamaan pasti virus Omikron akan masuk juga ke negara tersebut Tergantung apakah virus 19 varian Omikron lebih berbahaya atau tidak Maka Indonesia akan menghadapi dua skenario Bila varian Omikron bisa menyebabkan sakit yang serius Maka Indonesia akan mengalami gelombang ketiga Namun, bila virus Omikron tidak menyebabkan penyakit yang berat Setidaknya di Indonesia Maka pandemi akan hilang dan diganti dengan endemi Virus varian Omikron yang sangat menular Namun tidak banyak menimbulkan kematian Akan mempercepat tercapainya herd immunity di Indonesia Sekian yang bisa saya sampaikan Mari kita berdoa supaya virus Omikron tidak masuk ke Indonesia Dan juga tetap memakai masker Dan tetap menerapkan protokol kesehatan Dan jangan lupa vaksinasi Sekian dulu Sampai jumpa di video berikutnya Terima kasih Sampai jumpa di video berikutnya